Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak itu kan sebetulnya sekolahnya itu pertamanya HIS, sesudah itu di ALS, itu sekolah orang-orang Eropa. Jadi orang tuanya bapak itu berusaha sekali memasukkan putranya ke sekolah itu. Kemudian yang terakhir adalah di Reshul. Reshul itu adalah sekolah hukum, waktu itu di Jakarta, di Jalan Merdeka Selatan. Suprapto mengabdikan hidupnya di bidang hukum pada masa kolonial, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga masa awal Republik Indonesia. Suprapto mengawali karir sebagai hakim pada pengadilan negeri di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman berharga sebagai abdi hukum dari masa ke masa, membuat Suprapto berhasil menyelesaikan berbagai kasus perkara di berbagai daerah. Permulaan bekerja tahun 1917 sebagai asisten pengadilan tinggi di Tulung Agung. Dipindah-dipindah, pernah ke Denpasar, ke Lombok, ke Bandung, ke Ruwo Rejo, dan tempat yang lainnya, banyak lagi tempat lainnya. Pada waktu itu penempatan tugas masih ditentukan oleh pemerintah kolonial. Suprapto mendapat promosi sebagai ketua pengadilan negeri di Pati. Ketika masa peralihan dari kekuasaan Belanda ke Jepang, Suprapto dimutasi ke Pekalongan sebagai ketua pengadilan negeri. Dan ketika itu, ia menjadi anggota KNID Pekalongan. Setelah itu mereka melakukan lobi kepada pemerintah Jepang yang ada di Pekalongan. Dari mulai bulan September sampai pada suatu ketika ada sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh pemerintah tokoh ini. Di antaranya Pak R. Suprapto dan klimaknya pada tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober, seluruh anggota KNID datang, termasuk Pak R. Suprapto di situ. Yang dioramanya dilukiskan di Monumen Juang 45 di Jalan Pemuda. Pak R. Suprapto duduk di bagian selatan. Di situ ketika terjadi perundingan, hampir selesai dengan menghasilkan keputusan di antaranya menyerahkan senjata kepada pihak Indonesia. Kemudian Jepang nanti akan meninggalkan wilayah Pekalongan. Ternyata terjadi chaos, terjadi insiden di mana ketika salah seorang pemuda yang saking semangat mencoba menaikkan bendera merah putih dan menurunkan bendera Hinomaru, di situ ada reaksi dari pasukan Jepang menembak salah seorang itu. Dan kemudian menembaki masyarakat yang ada di depan. Setiap 3 Oktober ini diadakan peringatan pertemuran 3 Oktober yang dilaksanakan di tempat Monumen Juang. Dalam karir Suprapto, Pekalongan merupakan medan tugas yang berat. Setelah Indonesia bebas dari pendudukan Jepang, terjadi suatu kasus yang dikenal sebagai peristiwa tiga daerah PTD, Brebes, Tegal, Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa tiga daerah adalah eforia masyarakat atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Rakyat merasa telah lepas dari penjajahan. Masyarakat mengekspresikan arti kemerdekaan dengan kebebasan. Terjadilah tindak kekerasan yang seakan-akan tidak terkendali. Usai proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda kembali berupaya menguasai Indonesia. Melalui perjanjian linggar jati, wilayah Republik Indonesia diakui hanya pada sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan Madura yang beribu kota di Yogyakarta. Tetapi serbuan pasukan Belanda dan penguasaan terhadap daerah yang diakui sebagai wilayah Republik Indonesia terus terjadi. Ketika itu terjadi gelombang pengungsian dari berbagai daerah ke Yogyakarta. Mereka yang mengungsi ke Yogyakarta menyebut diri sebagai Republikan. Suprapto memilih bergabung dengan Republik Indonesia bersama keluarga dengan anak yang masih kecil. R. Suprapto melakukan perjalanan panjang menuju Yogyakarta melalui pegunungan Dieng. Saat pengungsian itu, Suprapto mengangkut inventaris berupa dua buah kopor berisi ori, uang Republik Indonesia milik Komite Nasional Indonesia Pusat, meskipun pekerjaan itu bukan tugasnya. Memilih untuk menjadi Republikan dan mengambil resiko dengan membawa uang Republik Indonesia menuju Yogyakarta adalah sebuah tantangan yang berbahaya bagi keselamatannya. Suprapto harus melewati pos-pos karisedenan yang masuk wilayah Belanda. Setiba di Yogyakarta, Suprapto belum bisa bekerja kembali karena administrasi pemerintahan Republik hampir lumpuh. Kita enggak punya baju, larat waktu ngomongsi itu enggak bawa apa-apa. Dari Pekalongan Jogja, jadi melarat sampai Jogja, terus Belanda nyerang lagi. Metralior itu udah di depan rumah kita, Pak. Belanda sudah mempabrik-pabrik rumah-rumah orang itu, Pak. Saya terlepas sama orang tua saya, Ibu. Itu sampai saya itu nangis. Di pinggir jalan, di tere sama TPE, di kot, Pak. Di kemudian akhirnya saya, Ibu mana, Ibu mana? Nggak tahu, Pak, Ibu. Nggak tahu, saya nggak tahu kemana. Bapak sudah nggak tahu kemana, sudah menghilang membantu TPE-TPE, membela NKRI. Kita udah nggak tahu kemana, Bapak. Saya kalau ingat itu, benar-benar kejam, perang itu kejam. Pada tanggal 27 Desember 1949, melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda memberikan pengakuan dan penyerahan kedaulatan RI yang beribu kota di Yogyakarta. Pada tanggal 24 Maret 1950, wilayah administrasi diperluas oleh penggabungan daerah-daerah Kalimantan Timur, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kota Waringin. Dalam misi pembangunan peradilan, Suprapto diangkat menjadi hakim dan merangkap Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1950. Suprapto kemudian diangkat sebagai hakim anggota Mahkamah Agung RI di Jakarta. Mengawali jabatan sebagai hakim anggota Mahkamah Agung RI di Jakarta, Suprapto harus menangani kasus Westerling, tokoh Angkatan Perang Ratu Adil yang bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan di Bandung. Sebelumnya, di kalangan masyarakat tumbuh kekecewaan pada pemerintah karena pada permulaan tahun 1950, Westerling melarikan diri ke luar negeri. Pada tanggal 27 Desember 1950, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Nasir memilih Suprapto, seorang hakim tinggi di Mahkamah Agung, untuk menjadi jaksa agung. Pengangkatannya sebagai jaksa agung merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Jungto Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang RIS nomor 1 tahun 1950 mengatakan pada Mahkamah Agung ada seorang jaksa agung dan dua orang jaksa agung muda. Suprapto diangkat menjadi jaksa agung menggantikan Tirta Winata. Ia menjadi penuntut umum tertinggi untuk menjalankan pengawasan terhadap ketaatan mematuhi Undang-Undang Dasar. Kemudian waktu itu yang istimewa diangkat juga menjadi jaksa agung tentara. Jaksa agung tentara pangkat legend paling tinggi dari semua tentara. Tentara yang paling tinggi pangkatnya itu TBS 5 Tupang Kepala Straf Angkatan Perang dengan pangkat Mayor General Bentan 2 dia Bentan 3 jadi dia bisa panggil kasat Nasution itu dipanggil menghadap. Penunjukan Suprapto sebagai jaksa agung terkait dengan mereorganisasi kejaksaan Pasca Revolusi 1945-1949 pada Pasal 163 Indise Stats Rechling tahun 1927. Pada waktu itu hukum kan terbagi tiga bagi orang Belanda orang Eropa bagi Cina dan Arab dan bagi peribumi jadi sudah ada pembagian itu jadi dia dipelajari itu sama penjajahan seperti itu. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sejatinya pelaksanaan hukum di Indonesia tidak lagi memperlakukan tiga jenis sistem hukum yang berdasarkan penggolongan masyarakat. Namun realitasnya barulah ketika R. Suprapto menjadi jaksa agung satu sistem hukum nasional berlaku untuk semua penduduk Indonesia. Usaha Suprapto dalam membangun sebuah kejaksaan yang satu belum pernah terjadi sebelumnya karenanya Suprapto harus membuat definisi sendiri jabatan dan tugasnya sebagai jaksa agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Posisinya adalah jaksa agung untuk seluruh wilayah Indonesia. Lahirlah kebijakan Suprapto yang menugaskan jaksa ke berbagai daerah di Indonesia adalah upaya membangun kesadaran tentang Indonesia yang satu sekaligus untuk memberi pengalaman para jaksa tentang keberagaman adat istiadat masyarakat di berbagai daerah. Dia melihat salah satu cara yang mengatakan ialah supaya setiap orang yang telah terdidik dan juga terlatih dan juga pengalaman sebagai jaksa itu karena perlu dipindah-pindah supaya mengetahui juga tidak hanya hukum yang tetap ada itu tapi juga dengan realitas masyarakat. Suprapto menjadi jaksa agung pada era semangat kebebasan negara merdeka. Berbagai kriminalitas terjadi dan partai-partai politik yang dibentuk oleh para tokohnya mendominasi perpolitikan Indonesia. Para politisi tersebut selalu berupaya mempengaruhi langkah penegakan hukum melalui pendekatan politik. Tugas Perdana Jaksa Agung Suprapto adalah memantapkan kinerja lembaga kejaksaan yang harus independen. Pada tahun kedua jabatannya Suprapto membentuk pengawas kejaksaan untuk membuat struktur kejaksaan lebih seragam dan memperlancar operasional kejaksaan dimanapun. Pengawas melakukan kontrol atas kantor-kantor kejaksaan tingkat provinsi. Pengawas ini penting sebab Jaksa Agung di Jakarta tidak mampu mengawasi semua kerja kejaksaan daerah. Harus ada desentralisasi. Para pengawas itu berada di bawah arahan Jaksa Agung. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Jaksa, para pegawai kejaksaan berijasah OSFIA dan MOSFIA diwajibkan mengikuti kursus istimewa selama 6 bulan. Beberapa Jaksa dikirim belajar ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas seperti Adnan Buyung Nasution ke Melbourne Law School pada tahun 1958. Suprapto menjaga dan mengawasi kegiatan semua organisasi di dalam Kejaksaan Agung. Institusi Jawatan Reserse Pusat JRP adalah yang paling penting. Ia bisa mengetahui dan mempunyai akses langsung atas semua informasi yang dikumpulkan melalui pemeriksaan oleh JRP. Salah satu seksi dalam JRP ialah seksi luar negeri. Jaksa Agung Suprapto menempatkan staf perwakilan kejaksaan di Singapura, Hongkong, Bangkok, Manila, Tokyo, dan Jeddah, Cairo. Selain bertujuan untuk penguatan penegakan hukum, langkah Suprapto tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap Indonesia. Ada hal penting terkait asas oportunitas yang saat itu belum tertulis dalam aturan hukum Indonesia. Asas oportunitas dijalankan banyak sama Suprapto termata penyelundupan. Asas oportunitas itu begini, secara internasional dijalankan betul di Indonesia itu Jaksa boleh memutuskan conditionally or unconditionally baik dengan syarat maupun tambah syarat to make prosecution to court or not. Jasa itu boleh memilih menuntut atau tidak baik dengan syarat atau apa syarat. Dengan syarat penyelundupan dulu bayar dendah. Semua hasil penyelundupan dilelang dan datangnya Jaksa Agung asas sepertinya dihentikan penyelundupan penyelundupan itu dengan syarat seluruh hasil penyelundupan itu diserahkan kepada negara tambah lagi dendah. Tidak usah tuntut. Prinsip utama R. Suprapto dalam tugas penegakan hukum terinspirasi tembang kakawin Sutasoma karya emputan tular Tanhana Dharma Mangroa. Tidak ada peraturan yang membeda-bedakan. Tidak ada standar yang mendua dalam kebenaran. Salah satu pekerjaan yang diamanatkan kepada R. Suprapto dari Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengku Buwono IX melalui surat yang memintanya untuk memberikan perhatian atas telah terjadinya kejahatan-kejahatan dan kegiatan politik yang berskala besar. Suprapto juga diminta untuk memberi perhatian pada berbagai organisasi terlarang. Organisasi tersebut telah ditetapkan sebagai perkumpulan-perkumpulan terlarang berdasarkan putusan Panglima TT3 Jawa Barat. Untuk itu Jaksa Agung R. Suprapto harus bertindak lebih tegas. Ketika terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 di mana pimpinan Angkatan Darat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dibubarkan timbul berbagai pendapat bahkan pro-kontra dari pemerintah maupun dari masyarakat. Dalam masalah ini Kejaksaan Agung menyampaikan sikap kepada pemerintah sekitar peristiwa 17 Oktober 1952. Cara penyelesaian yang ditempuh adalah melalui saluran-saluran hukum termasuk juga keputusan menyerahkan persoalan mengenai peristiwa tersebut kepada pihak pengadilan militer. Pekerjaan Suprapto memiliki lingkup yang luas. Beberapa perkara menyangkut Angkatan Perang memang menjadi tanggung jawabnya sebagai Jaksa Tentara Agung. Dalam perkara insubordinasi anggota AURI misalnya, Suprapto diminta oleh Departemen Kehakiman untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh Kepala Staff Angkatan Udara. Disiplin sekali sama kita-kita itu dan gak boleh terima barang dari sewaktu pun dari yang lain itu yang kiriman dari semua yang kirim-kirim Al-Mahrum dikembalikan juga Al-Mahrum itu gak suka apa yang ada kirim mobil ada kirim segala macam jadi rumah kita itu kosong gak ada barang terkait Westerling sebelumnya Presiden Soekarno telah memberhentikan Sultan Hamid II dari jabatannya sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat pada 5 April 1950 atas dasar laporan Jaksa Agung RIS Tirta Winata Suprapto mengatakan akan diusahakan dengan lebih giat supaya Westerling diserahkan kepada Indonesia diserahkan atau tidaknya Westerling ini terletak kepada kebijaksanaan Kementerian Luar Negeri dan diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri yang harus mengadakan tuntutan seterusnya hal ini banyak tergantung kepada kontrak-kontrak antara negara-negara yang masih berlaku seperti dulu andai kata Westerling tidak dapat diserahkan kepada kita maka pemerintah toh akan tetap dapat menjalankan usahanya sampai Westerling dapat diserahkan pada Indonesia dakwaan Jaksa Agung Suprapto terhadap Sultan Hamid adalah bahwa ia pada bulan Januari 1950 bersekutu dengan Westerling dalam sidangnya Sultan Hamid mengakui memerintahkan Westerling dan Franz Nayuan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri di dalam penyerbuan itu semua Menteri harus ditangkap sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan Kolonel Simatupang harus ditembak mati dia diadil langsung makam agung dia penuntut umum di makam agung selama Hamid 2 ini dituntut 10 tahun dan dihukum 10 tahun habis putus teman-teman putus pulang ke kamar karena kamarnya di makam agung dia bilang pagi itu Sultan Hamid 2 ke kamar dia datang omrol seperti tidak ada apa-apa padahal baru-baru dihukum 10 tahun dia yang sidang dia bilang Sultan saya tahu suka minum cerutu saya ada cerutu impor ambil ya itu jadi tidak ada itu sentimen menuntut orang hukumnya hukum begitu tidak hanya persoalan dalam negeri Jaksa Agung Suprapto juga melakukan pengawasan terhadap aksi-aksi opsir Amerika Serikat di dalam negeri Jaksa Agung Suprapto menyelidiki aktivitas orang-orang Amerika sebagaimana permintaan Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo pada awal tahun 1954 kewaspadaan Jaksa Agung terhadap Amerika Serikat juga terlihat dari perhatiannya terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang dibangun di Filipina Jaksa Agung kemudian mengirim surat kepada Perdana Menteri untuk memperhatikan pangkalan Amerika Serikat tersebut sejak sebelum menjadi Jaksa Agung Suprapto telah mewaspadai infiltrasi dari luar ketika pemimpin komunis Tionghoa Ong Kiat didaratkan di Filipina infiltrasi juga terjadi di wilayah Riau keteguhan Suprapto dalam penegakan hukum tergambar dari pidatonya di Kongres Persatuan Jaksa Persaja di Semarang Sabtu 6 Agustus 1955 Suprapto menyatakan salah satu sendi utama dari tugas Jaksa itu ialah mengenai kemerdekaan manusia gerak bebas dari tiap warga negara karena kedudukan itulah kinerja Jaksa menjamin adanya kepastian hukum Jaksa harus mampu berdiri bagaikan batu karang dalam menghadapi tiap perusak hukum negara dan menyelesaikannya dengan seksama sehingga masyarakat tetap menaruh kepercayaan bahwa Jaksa adalah salah satu pihak penjaga ketertiban umum Suprapto juga menegaskan soal kestaraan kedudukan Jaksa dan Hakim karena adanya penambahan dalam tugas-tugas Jaksa pelatihan untuk peningkatan kualitas dilakukan hingga sekarang langkah Jaksa Agung Suprapto yang menghentak publik terjadi pada 12 Agustus 1955 ia memerintahkan penahanan mantan atasannya Jodi Gondokusumo dalam hubungannya dengan korupsi perintah dikeluarkan pada hari yang sama setelah Jodi tak lagi menjabat perbuatan korupsi dituduhkan pada Jodi saat bertugas sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh polisi militer atas perintah yang ditandatangani oleh Suprapto sebagai Jaksa Tentara Agung Iska Cokro Hadi Suryo Menteri Perekonomian Kabinet Ali Sastro Amijoyo I harus pula berurusan dengan Suprapto sebelumnya Jaksa Agung Suprapto telah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan-keterangan Iska Cokro Hadi Suryo meski Iska merupakan sahabat presiden dan petinggi Partai Nasional Indonesia Jaksa Agung Suprapto tak bergeming Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa Iska memiliki devisa di luar negeri tanpa izin lembaga alat-alat pembayaran luar negeri LAAPLN Aksi yang mengundang perhatian publik kembali terjadi ketika Jaksa Agung Suprapto menuntut Ruslan Abdul Ghani pada bulan April 1957 Menteri luar negeri tersebut didakwa bersalah dan melanggar peraturan devisa saat hendak mengikuti sidang di PBB Ruslan kedapatan membawa uang dolar Amerika Serikat meski hanya titipan hal itu melanggar aturan Desakan keras kemudian mengalir kepada Jaksa Agung Suprapto untuk mendeponir kasus Ruslan seperti dari Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Presiden Soekarno namun Suprapto tetap bersikukuh melakukan tuntutan tegas jadi ditangkap Ruslan di Kemayoran karena ini Menteri hebat maka yang disuruh tangkap kolonel KWI larang Panglima Siliwangi karena DKI masih masuk Siliwangi suruh bawa ke kantor padahal dia mau berangkat perlu ke PBB jadi marah sekali Ahli Sastro dipanggil menghadap ini cerita Umar Sino wajib kepada saya dipanggil menghadap lepaskan itu tidak bisa dalam hal penegakan hukum saya tidak berada di eksekutif saya yudikatif tidak bisa dilepaskan keluar pintu dibanting itu pintunya Perdana Menteri pulang itu tegas tidak bisa screening terhadap pejabat yang terlibat pemberontakan termasuk dari unsur kejaksaan dilakukan Suprapto menyatakan bahwa terhadap diri Muhammad Natsir Syafruddin perawiran negara dan lain-lain yang dituduh terlibat atau membantu PRRI diambil tindakan sebagaimana mestinya Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri saat Suprapto diangkat sebagai jaksa agung tahun 1950 sejumlah perkara besar kemudian terjadi tahun 1958 seperti peristiwa Cikini Raya Presiden Soekarno dilempar granat saat meninjau SD Cikini begitu banyak jatuh korban jiwa tewas akibat peristiwa itu menurut Suprapto penuntut umum dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada padanya bisa menuntut hukuman mati terhadap pelempar granat bukti kesungguhan Suprapto dalam menangani masalah hukum juga terlihat ketika menangani kasus yang sebelumnya berlarut-larut belum selesai yaitu kasus pembunuhan Otto Iskandar Dinata Otto dibunuh di pantai Mauk, Tangerang oleh Laskar Hitam pada tanggal 10 Desember 1945 kasus tersebut berlarut terlalu lama karena syarat isu politik proses pengadilan berlangsung alot sebab terdakwa memungkiri berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh kepolisian pada tahun 1959 pelaku pembunuhan otista akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara ketika Presiden Soekarno membentuk demokrasi terpimpin melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Jaksa Agung Suprapto pun mengakhiri masa tugasnya selaku Jaksa Agung satu jabatan yang diembannya selama 9 tahun dari 1950 hingga 1959 sebuah prestasi yang cemerlang karena R. Suprapto adalah Jaksa Agung terlama sejak kemerdekaan hingga kini Jasa Suprapto dalam perjuangan kemerdekaan diapresiasi oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Pada Pada tanggal 20 Mei 1961 ia mendapatkan Satya Lencana peringatan perjuangan kemerdekaan sekaligus tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya tingkat 1 Pada tanggal 7 Juli 1969 Suprapto juga memperoleh Bintang Mahaputra tingkat 4 Secara internal di dalam instansi Kejaksaan Agung dan Dunia Peradilan Suprapto pun mendapatkan apresiasi pada tanggal 22 Juli 1967 Jaksa Agung Sugih Arto menetapkan R. Suprapto sebagai Bapak Korps Kejaksaan Atas jasa R. Suprapto sebagai tokoh perintis pelaksanaan pemurnian peradilan di Indonesia Maka Direktur Jenderal Post dan Telekomunikasi Indonesia bekerjasama dengan Kejaksaan Agung menerbitkan seri perangkau pemurnian peradilan di Indonesia pada tahun 1970 Pada peluncuran seri perangkau tersebut wajah R. Suprapto menghiasi first day cover atau amplop hari pertama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan perangkau tersebut namanya pun diabadikan sebagai nama jalan di berbagai ibu kota provinsi kabupaten dan kota di Indonesia Inilah yang menjadikan Bapak R. Suprapto sebagai toko pemurnian Jaksa Agung Jaksa Agung Al-Mahrum ini teringat sebagai contoh bagaimana seorang Jaksa Jaksa Agung harus ditindak walaupun mungkin diancam oleh sistem kekuasaan besar R. Suprapto R. Suprapto ini layak ini layak disebarkan dan ditularkan kepada para generasi muda Jasa dan pengabdian almarhum Suprapto pantas mendapatkan penghormatan dan penghargaan berupa gelar pahlawan nasional Suprapto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada tahun 1964 Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya Aku ingin seperti Suprapto Aku ingin seperti Suprapto Taman Makam Tekanlah sepanjang zaman Satya hati bijak sanang Dasar tangsilah adi yaksang Langdasan jiwa kejaksaan Sepak kehak di masyarakat Setia dan sempurna melaksanakan tugas kewajiban tanggungjawab pada Tuhan luarkan dan sesama manusia Amin negara sempurna padahal hukum yang menambahkan perang al-sampir Insan adi sesebabkan pendampang keadilan dan wujud hukum pasti kita pasmikan lemparan kebatilan dan kejahatan yang kesuran dan tersirat imamkan tegarlah sepanjang zaman kejahatan 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 karean